Guna menjamin keselamatan penumpang jelang arus mudik lebaran tahun 2022 ini, pengelola terminal Seloh Aji melakukan ram cek atau uji kelayakan kendaraan bus yang masuk ke terminal tipe A tersebut. Dari hasil pengujian, beberapa kendaraan tidak lolos uji dikarenakan faktor dokumen kendaraan. Sebelum berangkat, puluhan bus antarkota dan antarprovinsi atau AKAP dan bus antarkota dalam provinsi atau AKDP diberhentikan oleh petugas terminal tipe A Seloh Aji Ponrogo guna dilakukan uji kelayakan kendaraan atau ram cek. Pengecekan tersebut meliputi dari kondisi teknis kendaraan hingga kelengkapan dokumen. Eko Hadi Prahitno, Kepala Terminal Seloh Aji Ponrogo menjelaskan, dari puluhan bus yang dilakukan ram cek, beberapa bus terkendala administrasi dan dokumen kendaraan. Salah satunya terkait dengan penyimpangan trayek. Pihaknya masih mengizinkan apabila hanya menurunkan perumpang ke Terminal Seloh Aji, namun untuk keberangkatan pihaknya tidak mengizinkan. Seperti biasa, kalau memang kita ada menghadapi angkutan lebaran, misalnya tahun 2022 ini, yang jelas kami dari Satuan Pelayanan Terminal Tipe A Seloh Aji Ponrogo itu mengajakkan inspeksi keselamatan lalu lintas atau ram cek. Jadi ram cek itu meliputi dari unsur dokumen kendaraan dan teknis. Jadi di situ memang kita cek semuanya dari pesawat yang beratnya dan teknis kendaraan. Jadi kita pastikan memang sulat-sulat tersebut memang betul sesuai dengan kondisi armada atau kendaraannya. Dan armada tersebut memang layak untuk diberangkatkan. Sesuai ini ada temuan, Pak, kendaraan, atau armada yang tidak layak jalan untuk trayek lebaran, Pak? Baik, Pak. Jadi untuk saat ini memang ada satu-dua. Itu tapi bukan teknis, Pak. Jadi hanya administrasi saja untuk dokumen kendaraan saja. Yang jelas ada satu-dua, contohnya penyimpangan trayek. Jadi memang kami memberikan toleransi, intinya mobil yang datang ke Terminal Selwaji Ponorogo ini, mau dari Jakarta, Bali, atau apa, kita perpulihkan masuk ke dalam Terminal Selwaji, menurunkan penumpang walaupun trayeknya menyimpang. Tapi kalau pemberangkatan, kami pastikan tidak terperangkatkan kalau memang trayeknya bisa ponorogo. Eko berharap, dengan adanya ram cek tersebut, kenyamanan dan keselamatan penumpang jelang arus mudik nantinya bisa terpenuhi. Selain itu, penyedia jasa moda transportasi darat ini harus mengikuti peraturan yang ada, salah satunya pemberlakuan pendului lindungi yang menjadi salah satu syarat pemudik. Ega, Patria, JTV Ponorogo Terima kasih telah menonton!